Sebagai moderator Sekda Kota Baubau, Dr. Roni Mutar memperkenalkan dua pebicara utama pada Siposium Budaya atau Sarasem Budaya yang diadakan di Baruga Geraton Puton dalam rangka memperingati vote Kota Baubau yang ke-18. Mau tahu siapa mereka? Yuk nonton videonya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Baubau sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan kita hari ini Tepatnya siang hari ini Bapak Dr. Tasri Fintara yang juga hampir sebagai narasumber Secara khusus kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Baubau yang berkenan hadir pada acara kita pagi ini Terima kasih Pak para senior yang sempat hadir, rekan-rekan Kepala Badan dan peserta simposium yang berbahagia Kami hadir disini, saya ingin beri pengantar dulu Bahwa inilah tiga orang SDM Kalau beberapa waktu yang lalu viral itu penyebutan SDM Umum orang mengenal singkatan SDM itu adalah sumber daya manusia Tapi kalau kita persetkan bisa juga orang membuat kepanjangannya semua dari Melai Kebetulan memang Bapak Wali Kota itu lahir besar di dalam bendek ratun ini Dari Melai Saya juga alhamdulillah menjadi sekedar Juga dari Melai Sekolah lahir besar disini Lalu Pak Dr. Tasri Pintahara lahir besar juga di Melai SDM-nya pun sama kami SD Kraton SDM-nya Dapat tangan SDM Ketua DPRD Kota Baubau SDM juga Jadi membahagiakan sebenarnya kondisi kita saat ini Dan orang disatanya mengatakan bahwa Ini betul-betul KKN kita ini kan SDM Bagi orang yang mau ingin memperlesetkan Kemudian membawanya ke pemaknaan yang keliru Inilah makna dari apa tadi yang disampaikan Bapak Bali Kota Jangan suka tidak Membawa sesuatu yang baik Menjadi tidak baik Bapak Bali Kota Sebagaimana yang kita ketahui Ini saya ingin secara singkat soal profil dua narasumber kita Tamat Baik pendidikan formal akademiknya Terbukti beliau Saat ini Menyandang gelar dokter Dokter itu Sudah pendidikan paling tinggi Dalam pendidikan formal akademik Tidak banyak orangnya Kalau dinyatakan lulus dokter Mendapat perdidikan kublau Tidak banyak orang Dan Alhamdulillah Wali Kota kita itu kublau Artinya apa? Sekolahnya itu sekolah yang benar Sehingga Setelah selesai Dinyatakan lulus Yudusiumnya itu Yudusium kublau Sekali lagi saya katakan Tidak banyak orang yang begitu Dan Dinyatakan lulus Di sekolah yang tidak kaleng-kaleng Itulah yang menjauh sekarang Ada penghargaan dari negri Pengakuan dari Pengakuan dari Menteri dan Negri Soal prestasi beliau Waktu menjadi mahasiswa di IPDR Artinya bahwa tempat sekolahnya juga itu Bukan sekolah kaleng-kaleng Sekolah yang oleh negara ini Dijadikan Untuk berperan Mendidik Membetuk Para pemimpin bangsa Para pemimpin negeri kita Yang Indonesia Sehingga Sempurnalah sebenarnya Pemahaman beliau Tentang banyak hal Tentang Kajian ilmu perintah Itu pendidikan formal akademik Dari pendidikan Format Kepemimpinan Beliau juga tamat Saya ini Jadi sekedar Baru Pindua Beliau Alun di lemhanas Lemhanas bukan Lemhanas Kaleng-kaleng Lemhanas yang Dipindah Sekian Apa ya Sekian Banyak orang Yang berjaya Diseleksi khusus Lemhanas angkatan bergulet Yang pendidikannya Sembilan bulan Kalau ada yang bukan Lemhanas ya Lemhanas karena jabatan Ini bukan Lemhanas karena jabatan Karena Masih pengamatan Dari banyak aspek Lemhanas Lemhanas Dan Ditelurkan Rekomendasi Bahwa salah satu yang Harus Dan Pantas Layak Mengikuti Gingatan Lemhanas Tergulet Saya ada tahu Nanti beliau Sebut angkatan Angkatan Bapak Adalah Bapak Dokter Mbak Maksud Maksud Dipilih oleh negara Untuk mengikut Pendidikan yang Ketinggian Untuk pendidikan Kepimpinan Denikin kita Jadi Artinya Bahwa Masukullah kita Kami ini Cuman ikut Tau Liau Sehingga Wajar Kalau Misalnya Masyarakat Ketua Bapak Bapak Mempercayakan Dua Priorit Mimpin Kita Ini Kita Masukuh Karena Bukan Orang Sembarang Ya Panjang Lebarnya Nanti beliau Saya ketahui Berkenan Untuk menjelaskan Juga Hal-hal Yang belum Saya tahu Yang Berikutnya Ini juga Putra Melai Dokter Pasir Tintara Masyik Juga Bukan Dosen Yang Sembarang Dosen Ini Dosen Juga Melalui Nikaliku Proses Perjuangan Panjang Dengan Suka Dan Yang Dilewati Akhirnya Dia Al-Hat Menjadi Dosen Di Salah Satu Pengeluan Tinggi Terkeran Dosen Yaitu Nusra Saksamutin Ini Juga Kembanggaan Melai Dan Kembanggaan Bawa Bawa Kembanggaan Orang Putut Tidak Banyak Orang Putut Yang Jadi Dosen Di Nusra Seluruh Maka Di Diputas Saksamutin Tidak Banyak Poses Sebut Turnal Ini Saya Juga Mengatuh Dosen Tapi Dibawah Pak Saksamutin Kebetulan Bidang Bidang Yang Dikulti Beliau Adalah Yang Sejalan Atau Paralel Dengan Yang Kita Bicara Jadi Itulah Profil Singkat Dari Dua Darah Sumber Kita Pada Sarasian Kita Saat Ini Saya Yang Dipercaya Untuk Menjadi Moderator Juga Dari Saya Katakan Tadi Juga Dari Melay Ya Gak Usah Saya Perkenalkan Pasti Orang Sudah Tahu Bahwa Saya Itu Sekda Saya Akan Memanfaatkan Waktu Yang Ada Pada Ketian Kita Ini Insya Allah Pukul 12 Lebih Kurang Kita Sudah Masuk Pada Bagian Diskusi Dan Marilah Semua Hal-hal Yang Selama Ini Yang Mengganjah Di Batin Kita Apalagi Misalnya Ada Pertanyaan Tentang Poli Mari Kita Engkak Disini Jangan Ada Kasah Kusuk Di Hati Kita Kita Bicarakan Kita Bahas Karena Itu Memang Berguna Untuk Kita Penting Untuk Kita Saling Memahami Dan Soal Itu Karnanya Dengan Segala Hormat Saya Silakan Bapak Dokter Haji Abu Sajid Tambin Untuk Mempersentasikan Materi Yang Terkait Dengan Topik Kita Yaitu Menguap Milenial Budaya Cara Pertahunan Di era Milenial Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Video Ini Ya Tekan Notifikasi Loncengnya Sehingga Kamu Bisa Terus Menonton Video Terbaru Dari Bob Bob Post TV Channel